Intro Selamat datang di Good English Channel Kali ini kita meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Dengan membuat kalimat-kalimat dan mempelajari contoh-contoh kalimat Kita mulai Yang pertama, bisa dikembangkan Can be developed Can be developed Bahasa Inggrismu bisa dikembangkan Bahasa Inggrismu Your English Your English Bisa Can Can Dikembangkan Be developed Be developed Bahasa Inggrismu bisa dikembangkan Your English can be developed Reading Practice Latihan Membaca Pada fase ini, Anda diberikan kesempatan untuk berlatih membaca Membaca bersuara Lakukanlah setelah kami contohkan dua kali Bahasa Inggrismu bisa dikembangkan Your English can be developed Your English can be developed Silahkan Anda membaca Mempelajari kalimat ini Your English can be developed Be adalah verb one Kata kerja pertama Developed adalah verb three Kata kerja ketiga Perubahan kata kerja Developed Developed Bentuk ketiga Digunakan dalam kalimat ini Yang di depannya ada Be Be Dikut oleh kata kerja ketiga Membentuk kalimat pasif Be developed Dikembangkan Be Yang bisa biasanya diganti dengan is atau are Pada kalimat ini tidak bisa menggunakan is Karena di depannya ada model Yaitu can Sama bentuknya dengan is atau are Sedangkan yang benar adalah verb Kata kerja Yaitu be Untuk membuat kalimat tanya Your English can be developed Menjadi Can your English be developed Can your English be developed Bisakah bahasa Inggris mudi kembangkan Jawabannya bisa atau tidak Contohnya Yes it can Ya bisa Ada it disitu Adalah kata ganti benda Tunggal atau tidak bisa dihitung Your English Bahasa Inggrismu Ketika disebutkan ulang Maka diganti dengan it Sehingga menjadi yes it can Bisa juga dibuat yes Your English can be developed Itu bentuk lengkapnya Untuk jawaban singkat dengan kata ganti it Yaitu menggantikan your English Itulah cara bertanya dan menjawab Dengan menggunakan can Dan kalimat pasif Dan kalimat pasif Be developed Nomor dua Itu jelas It is obvious Itu jelas bahwa informasi itu benar Itu jelas bahwa It is obvious that 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 the information is true Silahkan anda membaca Sekarang membahas kalimat ini It is obvious that The information is true It is obvious Menggunakan is Yaitu be Sebagai kata kerja pertama Di dalam kalimat ini Setelah itu Ada kata that Sebagai kata hubung Yang berikutnya adalah The information is true Juga menggunakan Is sebagai verb one Kata kerja Kalimat ini Adalah terdiri dari dua buah kalimat Yang digabungkan dengan kata That Kembali dapat anda lihat It is obvious Ada is Kemudian The information is true Juga satu kalimat lainnya lagi Nomor tiga Memperkenalkan dirinya Introduced himself Introduced himself Dia memperkenalkan dirinya Kepada penonton Dia He He Memperkenalkan Introduced Introduced Dirinya Himself Himself Kepada penonton To the audiences To the audiences Dia Memperkenalkan dirinya Kepada penonton He Introduced Himself To the audiences Reading Practice Dia Memperkenalkan dirinya Kepada penonton He Introduced Himself To the audiences Silahkan anda yang membaca Pembahasan kalimat He Introduced Himself To the audiences Kata kerja Introduced Adalah Verb to Bentuk kedua Yang digunakan Dalam kalimat Simple past tense Berarti kalimat ini Adalah kalimat Simple past tense Sudah terjadi Di saat yang lalu Dan telah selesai Sekarang dilihat Perubahan kata kerja Introduced Introduced Bentuk pertama Introduced Bentuk kedua Dan introduced Bentuk ketiga Yang digunakan sekarang Adalah yang bentuk kedua Himself Artinya dirinya Untuk mengatakan Dirinya Himself Diri kita Ourself Diri mereka Themselves Seperti itu ya Audiences Adalah plural Benda jamak Artinya Para penonton Dengan ada S disitu Pada kata audience Menjadi Audiences Membacanya Audiences Sekarang membuat Kalimat tanya He introduced Himself To the audiences Did he Introduced Himself To the audiences Mendapatkan Kata kerja Bantu did Itu dari Kata kerja Kata kerja Yang bentuk kedua Asalnya Jadi setiap Kata kerja Bentuk kedua Ketika dijadikan Kalimat tanya Anda akan Menggunakan Did Sebagai Kata kerja Bantu Dan selanjutnya Kata Introduced Yang bentuk kedua Kembali Ke bentuk pertama Introduce Itu caranya ya Did he Introduce Himself To the audiences Apakah dia Memperkenalkan dirinya Kepada para penonton Jawabannya Ya Atau tidak Kalau Ia berarti Yes He did Anda dapat Lihat Yes Kemudian He Dari subjek Pada kalimat Tanya Did Adalah Kata kerja Bantunya Tinggal Menyusun Kembali Menjadi Yes He did Itu Cara Menjawabnya Nomor Empat Ini Pasti This Must Be This Must Be Ini Pasti Awal Musim Panas Ini Pasti This Must Be This Must Be Awal The Beginning Of The Beginning Of Musim Panas The Dry Season The Dry Season Ini Pasti Awal Musim Panas This Must Be The Beginning Of The Dry Season Reading Practice Ini Pasti Awal Musim Panas This Must Be The Beginning Of The Dry Season This Must Be The Beginning Of The Dry Season Silahkan Dibaca Membahas Kalimat This Must Be The Beginning Of The Dry Season Must Be Ada Be Adalah Verb One Kata Kerja Kemudian Of The Beginning Of The Dry Season Bisa Diartikan Daripada Walaupun Sering Tidak Disebutkan Dalam Bahasa Indonesia Awal Musim Panas Bisa Berarti Awal Daripada Musim Panas The Beginning Of The Dry Season Kemudian Dry Artinya Kering Atau Panas Ini Musim Yang Terdapat Di Daerah Trofis Musim Panas Atau Kemarau Namanya Dry Season Nomor Lima Masih Terbuka Still Open Still Open Itu Masih terbuka Untuk Informasi Lebih lanjut Itu Masih terbuka It is still Open It is still Open Untuk For For Informasi Information 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 Lebih Lanjut More Itu Masih terbuka Untuk Informasi Lebih Lanjut It is still Open For More Information Reading Practice Itu Masih terbuka Untuk Informasi Lebih Lanjut It is still Open For More Information It is still Open For More Information Silahkan Dibaca Pembahasan Kalimat It is still Open For More Information Kalimat Ini Menggunakan Kata Kerja Berbentuk B Yaitu S Kemudian Open Adalah Adanya Terbuka Sebagai Keterangan For More Information Kata Information Adalah Kata Benda Uncountable Noun Dengan Simbol U Adanya Uncountable Tidak Bisa Dihitung For More Adanya Untuk Lebih Lanjut Contoh Contoh Kalimat Lain Itu Masih Terbuka Untuk Pelamar Lebih Lanjut It is Still Open For More Applicants Kata Applicants Adalah Para Pelamar Huruf C Adanya Countable Noun Benda Bisa Dihitung Contoh Yang Lainnya Lagi Adalah Itu Masih Terbuka Untuk Masyarakat Umum It is Still Open For Public Public Adalah Noun Kata Benda Sekarang Dipelajari Kalimat Tanya Atau Question It is Still Open For Public Is It Still Open For Public Apakah Masih Terbuka Untuk Umum Dengan Memindahkan Is Kedepan Kalimat Sudah Menjadi Kalimat Tanya Dikuti Oleh Subjeknya Yaitu It Dan Bagian Dari Kalimat Lainnya Is It Still Open For Public Sekarang Jawabannya Yes It is Ya Kalau Bilang Ya Berarti Dikuti oleh Subjek It Kemudian To be Adalah Is Yes It is Nomor Enam Baru Saja Memberitahu Just Told Just Told Aku Baru Saja Memberitahu Kamu Cara Untuk Sukses Aku Baru Saja I Have Just Memberitahu Kamu Told You Told You Cara The Way The Way Untuk Sukses To Succeed To Succeed Aku Baru Saja Beritahu Kamu Cara Untuk Sukses I Have Just Told You The Way To Succeed Reading Practice Aku Baru Saja Memberitahu Kamu Cara Untuk Sukses I Have Just Told You The Way To Succeed I Have Just Told You The Way To Succeed Silahkan Dibaca Sekarang Kita Bahas Kalimat Ini I Have Just Told You The Way To Succeed Kalimat Ini Berpolakan Subjek I Kemudian Have Ada Just Sebagai Keterangan Told Adalah Kata Kerja Ketiga Atau Forb Three Kemudian Sisanya Adalah Object Kolimat Son Present Present Perfect Tense Menyatakan Bahwa Satu Aktivitas Telah Terjadi Di Saat Yang Telah Lalu Dan Masih Ada Hubungan Dengan Saat Berbicara Atau saat sekarang Perubahan kata kerja told Dari tell, told kedua dan told ketiga Ini namanya kata kerja tidak beraturan Atau irregular verb The way to succeed adalah bagian kalimat Lanjutan dari objek Mulai dari you You the way to succeed Semua adalah sebagai objek Contoh kalimat yang lain Kalau kita kembangkan sekarang Dengan pola yang sama Aku baru saja beritahu kamu Aku suka kamu I have just told you that I love you Dengan pola yang sama Dalam kalimat present perfect tense Tadi memberitahu bahwa Dia suka kamu dan sekarang masih Itu maksudnya Kemudian contoh yang lain Aku baru saja beritahu kamu Jangan nakal I have just told you not to be naughty Itu juga sama dalam pola present perfect tense Tadi memberitahu dan sampai sekarang tetap Pemberitahu itu berlaku Jangan nakal Itu contoh yang lain Sehingga anda akan mendapatkan Pengembangan bahasa inggris melalui beberapa contoh kalimat Tentunya Tentunya kosa kata yang lebih banyak pula Berikut ini adalah Pengembangan membuat kalimat Berbentuk kalimat tanya I have just told you the way to succeed Membuat kalimat tanya Karena kalimat positifnya Atau pernyataannya Sudah mempunyai kata kerja bantu Yaitu have Have kata kerja bantu Talk kata kerja Dalam kalimat tanya Boleh menggunakan kata kerja bantu itu Tidak perlu ada kata kerja bantu lain Sehingga akan menjadi Have I told you the way to succeed Tria Berarti Apakah saya telah memberitahu kamu Cara untuk sukses Ya apa tidak Yes you have Ya Anda telah memberitahukan Itu jawabannya Nomor tujuh Semua tentang All about Topik-topik itu Semua tentang keamanan Topik-topik itu The topics The topics Semua All All Tentang About About Keamanan The safety The safety Topik-topik itu Semua Tentang Keamanan The topics Are all about The safety Reading Practice Topik-topik itu Semua Tentang Keamanan The topics Are all about The safety The topics Are all about The safety Silahkan dibaca Pembahasan The topics Are all about The safety The topics Adalah Plural Artinya Jamak Lebih dari Satu Topik-topik Topik-topik Adalah Benda yang Lebih dari Satu Dalam Bahasa Inggris Tidak terdapat Kata ulang Maka Dibuatlah Kata Jamak Dengan Menambahkan S Pada Kata Topik R Adalah B Untuk Benda Jamak The safety Adalah Kata Benda Berasal Dari Safe Kata Sifat Atau Adjektif The topics Are all About The safety Are All of The topics About The safety Itu Kalimat Tanya Yang Bisa Kita Buat Dengan Mengubah Kalimat Ini Menjadi Are Paling Depan Untuk Membuat Bentuk Tanya Juga Bisa Ditambahkan Dengan Off Are All Of The topics Atau Tanpa Off Juga Bisa Are All The topics Begitu Kedua-duanya Benar Untuk Menjawab Kalau Ia Anda Mengatakan Yes They Are Dari Mana Datangnya They Untuk Menjawab Kalau Ia Anda Katakan Yes They Are Kata Sedangkan Kalau Tidak Anda Mengatakan No They Are Not No They Are Not Tambahkanlah Not Pada Are Untuk Membentuk Kalimat Negatif Yang artinya Tidak Itulah Jawabannya Nomor Delapan Seharusnya Menyatakan Should State Should State Kamu Seharusnya Menyatakan Pemahamanmu Kamu Seharusnya You Should You Should Menyatakan State State Pemahamanmu Your Understanding Your Understanding Kamu Seharusnya Menyatakan Pemahamanmu You Should State Your Understanding Reading Practice Kamu Seharusnya Menyatakan Pemahamanmu You Should State Your Understanding You Should State Your Understanding Pembahasan You Should State Your Understanding Kata Kerja Kalimat Ini Adalah State Kata Kerja Bentuk Pertama Kemudian Di depannya Ada Model Yaitu Should Should Ikuti Kata Kerja Bentuk Pertama Always Verb One Model Selalu Dikuti Kata Kerja Bentuk Pertama Dan Tidak Pakai To Should State Bukan Should To State Ya Tanpa To Di depan Kata Kerja State Membuat Membuat Kalimat Kalimat Tanya You Should State Your Understanding Should I State My Understanding Jadi Ada Perubahan Selain Should Di bawah Ke depan Untuk Membuat Kalimat Tanya Karena Dia Adalah Model Bisa Sebagai Kata Kerja Bantu Ada Perubahan Pada You Menjadi I Should I Apakah Saya Seharusnya Kemudian Your Understanding Pemahaman Menjadi Pemahamanku Begitu Jadinya Ya Should I State My Understanding Seharusnyakah Saya Menyatakan Pemahaman Saya Begitu Jadi Pertanyaannya Lalu Jawabannya Yes You Should Ya Kamu Seharusnya Itu Cara Menjawab Ya Nomor Sembilan Tidak Mencakup Do not Include Do not Include Topik-topik Itu Tidak Mencakup Pendapatmu Topik-topik Itu The Topics The Topics Tidak Mencakup Do not Include Do not Include Pendapatmu Your Opinion Your Opinion Topik-topik Itu Tidak Mencakup Pendapatmu The Topics Do not Include Your Opinion Reading Include Include Adalah Forb 1 Kata kerja Bentuk Pertama Untuk Menyatakan Tidak Atau Negatif Anda Tidak Boleh Meletakkan Not Di Kata kerja Sehingga Harus Ada Kata Kerja Bantu Bisa Do Bisa Does Bisa Did Bisa Is Are Dan Selanjutnya Semua Kata kerja Bantu Bukan Pada Kata Kerja The Topics Do not Include Your Opinion Itulah Menyatakan Tidak Mencakup Kemudian Yang bisa Anda gunakan Do not Atau Does not Bila itu Kata kerja Kalau tidak Ada kata kerja Anda menggunakan To be Biasanya Not Bukan Pada Kata kerja Itu Sebagai Catatan Jadi Tambahkan Not Pada Kata kerja Bantu Ingat Bukan Pada Kata kerja Jangan Bikin Include Not Itu ya Tidak Benar Membuat Kalimat Tanya The Topics Include Your Opinion Do The Topics Include Your Opinion Bisa Juga Your Dengan My Tidak Masalah Yang Penting Anda Bisa Membuat Do Dan Include Itu Pegangan Utama Kata Kerja Include Bentuk Pertama Mendapatkan Kata kerja Bantu Do Karena Bukan Includes Kalau ada S Berarti Gunakan Ladas Dan Kata kerja Include Bentuk Pertama Tetap Bentuk Pertama Yaitu Include Do The Topics Include Begitu Ya Jawabannya Adalah Yes They Do Kata They Berasal Berasal Dari The Topics Topic Topic Bendanya Lebih dari Satu Atau Plural Kata Ganti Benda Adalah They Untuk Benda Jamaat Nomor Sepuluh Melanjutkan Go On Go On Dia Melanjutkan Ke Ide Berikutnya Dia Melanjutkan He Goes On He Goes On Ke Ide Berikutnya To The Next Idea To The Next Idea Dia Melanjutkan Ke Ide Berikutnya He Goes On To The Next Idea Reading Practice Dia Melanjutkan Ke Ide Berikutnya He Goes On To The Next Idea He Goes On To The Next Idea Silahkan Dibaca Pembahasan He Goes On He Goes Goes Dari Go Tambah Es Akibat Dari Subjeknya He Orang Ketiga Tunggal Itu Asalnya Kenapa Menjadi Goes On Kemudian The Next Idea Ide Berikutnya Anda Juga Bisa Mengatakan The Following Idea The Following Idea Sama Artinya Dengan Next Membuat Kalimat Tanya He Goes On To The Next Idea Dengan Kata Kerja Goes Ada S Atau Es Maka Kata Kerja Bantunya Adalah Does Does He Go Kata Goes Berasal Dari Go Tambah Es Ketika Membuat Kalimat Tanya Atau Kalimat Negatif Setelah Mendapat Does Maka Goes Kembali Menjadi Go Does He Go On The Next Idea Apakah Dia Melanjutkan Ke Ide Berikutnya Yes He Does Dengan Subjek He Dan Does Kata Kerja Bantu Yang Kita Gunakan Dalam Kalimat Tanya Itu Dalam Kalimat Jawaban Yang Berbentuk Positif Kalau Negatif Tambah Not Saja No He Does Not No He Does Not Itu Jika Jawabannya Tidak Nomor Sebelas Poin-poin Utama Primary Poins Primary Poins Itu Mencakup Semua Poin-poin Utama Itu Mencakup It Includes It Includes Semua All Poin-poin Utama Primary Poins Primary Poins Itu Mencakup Semua Poin-poin Utama It Includes All Primary Points Reading Practice Itu Mencakup Semua Poin-poin Utama It Includes All Primary Poins It Includes All Primary Poins Silahkan Dibaca Perhatikan Kalimat Ini It Includes All Primary Points Ada Dua Kata Yang Berisi S Yang Pertama Adalah Includes Itu Adalah Kata Keja Atau Verb Ditambah S Kemudian Points Adalah Kata Benda Ditambah S Juga Itu Berbeda Fungsi Kalau Kata Keja Tambah S Itu Untuk Subjek Tunggal It Misalnya Tetapi Untuk Noun Tambah S Itu Untuk Membentuk Jamak Lebih Dari Satu Itu Contohnya Includes Plus S Kemudian Point Plus S Untuk Plural Yang Artinya Jamak Untuk Benda Point Menjadi Points Artinya Lebih Dari Satu Nomor Dua Belas Menyusun Kalimat To Construct Sentences To Construct Sentences Kamu Telah Menyusun Beberapa Kalimat Kamu You You Telah Menyusun Have Constructed Have Constructed Beberapa Some Some Kalimat Kalimat Sentences Sentences Kamu Telah Menyusun Beberapa Kalimat You Have Constructed Some Sentences Reading Practice Kamu Telah Menyusun Beberapa Kalimat You Have Constructed Some Sentences You Have Constructed Some Sentences Silahkan Dibaca Perhatikan Kalimat Ini You Have Constructed Some Sentences Have Constructed Terdiri Dari Have Dikuti oleh Kata Kerja Ketiga Yaitu Verb Three Untuk Membentuk Kalimat Present Perfect Tense Kalimat Ini Menyatakan Satu Peristiwa Telah Terjadi Di Saat Yang Telah Lalu Dan Masih Ada Hubungan Dengan Saat Sekarang Baik Itu Hasil Sentences Sentences Adalah Kata Benda Berbentuk Jamat Atau Plural Kemudian Contoh Kalimat Yang Lain Joyce Telah Memetik Beberapa Buah Joyce Has Picked Up Some Fruit Joyce Has Picked Up Some Fruit Artinya Adalah Joyce Telah Memetik Buah Dan Buah Itu Masih Ada Sekarang Itu Maksudnya Kemudian Contoh Yang Lain Para Petani Telah Memanen Jagung The Farmers Have Harvested The Corns The Farmers Have Harvested The Corns Telah Memanen Artinya Telah Melakukan Dan Hasilnya Masih Ada Jagung Itu Masih Ada Itulah Gunanya Kalimat Present Perfect Tense Ini Hasil Yang Ada Hubungan Dengan Saat Sekarang Ibu Telah Memasak Nasi Goreng Mom Has Cooked Fried Rice Mom Has Cooked Fried Rice Telah Memasak Maksudnya Adalah Bahwa Saat Saat Yang Lalu Masak Dan Hasilnya Masih Ada Sekarang Nasi Goreng Masih Ada Kalau Sudah Habis Anda Tidak Boleh Bilang Begitu Kalau Sudah Habis Bilanglah Mom Cooked Fried Rice Kalau Sudah Habis Anda Bilang Mom Cooked Fried Rice Tanpa Hes Mom Cooked Fried Rice Itu Berubah Menjadi Kalimat Simple Past Tense Kejadian Yang Telah Lalu Dan Telah Selesai Nomor Tiga Belas Menarik Kesimpulan Draw A Conclusion Draw A Conclusion Yani Akhirnya Menarik Kesimpulan Pendek Yani Akhirnya Yani Finally Yani Finally Menarik Draw Draw Kesimpulan Conclusion Conclusion Pendek Short Short Yani Akhirnya Menarik Kesimpulan Pendek Yani Finally Draws A Short Conclusion Reading Practice Yani Akhirnya Menarik Kesimpulan Pendek Yani Finally Draws A Short Conclusion Yani Finally Draws A Short Conclusion Silahkan Dibaca Perhatikan Kalimat Ini Yani Finally Draws A Short Conclusion Kata 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 Tambah S Menjadi Draws Akibat Dari Subjeknya Tunggal Yaitu Yani Kata Draw Adalah Verb One Kata Kerja Bentuk Pertama Kemudian Conclusion A Conclusion Adalah Benda Tunggal Yaitu Singular Untuk Benda Jamaknya Adalah Conclusions Atau Some Conclusions Beberapa Kesimpulan Itu Adalah Benda Plural Atau Jamak Pertanyaannya Adalah Apa Kesimpulan Anda What is Your Conclusion What is Your Conclusion Itu Contoh Kalimat Tanya Kemudian Kalimat Tanya Yang Lain Bisakah Anda Mengatakan Kesimpulan Anda Can you Tell us Your Conclusion Can you Tell us Your Conclusion Nomor Empat Belas Masuk Dengan Sunyi Enter Quietly Enter Quietly Dina Masuk Ruangan Dengan Sunyi Dina Nama Orang Masuk Enter Enter Ruangan The Room The Room Dengan Sunyi Quietly 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 Dina Dina Entered The Room Quietly Reading Practice Dina Masuk Ruangan Dengan Sunyi Dina Entered The Room Quietly Dina Entered The Room Quietly Silahkan Dibaca Pembahasan Kalimat Dina Entered The Room Quietly Entered Adalah Kata Kerja Bentuk Kedua Namanya Dalam Kalimat Simple Past Tense Kata Quietly Adalah Adverb Kata Keterangan Yang Menerangkan Kata Kerja Yaitu Quietly Menerangkan Kata Entered Masuk Dengan Sunyi You Speak Politely Ini Juga Keterangan Yang Lain Dengan Sopan Kamu Bicara Dengan Sopan Kata Politely Juga Namanya Adverb Yang Menerangkan Kata Kerja You Speak Politely Kamu Bicara Dengan Sopan Contoh Yang Lain Judy Berjalan Dengan Hati-hati Judy Walked Carefully Judy Walked Carefully Kata Carefully Dengan Hati-hati Itu Adalah Kata Keterangan Untuk Kata Kerja Yaitu Kata Kerja Walked Berjalan Terima Terima Kasih Banyak Kepada Rekan-rekan Yang Sudah Subscribe Ketuk Pula Yang Rajin Menurut Komentar Adalah Laporan Buat Kami Bagaimana Tentang Konten-konten Yang Sedang Anda Pelajari Silahkan Dilanjutkan Ketuk Ketuk Rekan-rekan Yang Sudah Menolong Kami Membagikan Konten-konten Kami Kepada Rekan-rekan Yang Lain Itu Jangan Bermanfaat Buat Kami Untuk Bisa Mengembangkan Channel Ini Oke Rekan-rekan Semua Sampai Disini Perjumpan Kita Kali Ini Sampai Jumpa Pada Video-video Berikutnya Have A Nice Day Bermanfaat Bermanfaat Kami Terima Bermanfaat Sampai Kami Analytica Ad